Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kan kita kembali di game epic ninja oke kali ini saya akan membagikan tips dan cara menang melawan sino yujan cunin ya sama melawan karakter yang lainnya karena semakin kesini semakin susah ya kan ya yang pertama kalian harus gacha dulu ya kan kalian harus mendapatkan karakter sebanyak mungkin untuk menaikkan level skill dari karakter tersebut ya seperti shasuke, sakura, takashi ya jadi biar kita menang melawan yang ada di ujian cunin ya saya beli 100 ini ya kayaknya ini gacha ya boleh yang ini juga rogimer tapi ini kan harus gulungannya bereda ya kayaknya waktu menggunakan koin kuning ya bentar lah saya membutuhkan karakter itachi uchiha sama uchiha satsuki ya kan bentar ini masih kurang bagus ya kan ya sepuluh ya kan bukan bukan dapat naruto mantap nah kan dapat sakura juga hinata dapet item item oke nah bukan lumayan lalu bisa dapet karakter ya kan ya untuk karakter caojih hinata kita harus kumpulin dulu sampai 30 ya misalkan hinata 30 ya gitu jadi bisa kebuka karakternya kiba-kiba saya masih jauh ya kan ya masih tiga atau satu anak untuk membuka karakter juga nah itu lumayan ini saya dapetnya naruto banyak kayaknya jadi untuk menaikkan level skill tuh ini lumayan juga nah satsukiya bukan lumayan kan tuh dapetkan kure yang es ya kan ini saya hoki ya kan tapi masih jauh ya kan karena harus membutuhkan 30 bukan 30 biasanya persyaratannya 30 ya kan untuk membuka karakter tersebut ya ya Insya Allah saya akan top up nah ini langkah pertama ya kan nah apa selanjutnya ini ninja ya kan tadi yang dapet hadiah tadi tuh ya kan kita lihat bukan bisa naikkan equipment ya ya tuh kombo-kompet powernya nambah ya siapa ya lumayan gitu ini upstarnya iya kok lumayan atasnya iya kok lagi oke ini lupa apa sedikit juga tapi kita bisa menang itu melawan karakter-karakter yang susah seperti ujian cunin ya semakin sini makan susah nah ini kan dapat juga hadiah enggak lihat terlihat yang tadi ya tuh kan oke lumayan kan lumayan kan jadi kalian jangan sampai salah pilih gitu ya gitu jangan sampai habiskannya tidak tidak gitu ya karena kalau udah habiskan tidak-tidak kalian karakternya ini lokal cacat gitu ya ini saya membagikan tips makanya iya nih misi juga lumayan bisa naikkan juga nih lumayan juga lumayan kalau itu fungsinya entah ya kalau kita karakternya udah udah gede ya ini gamenya seru ya kan menurut saya nggak ngebosennya nah aku nggak pesan nambah ya kan nah dapat update kan kan timnya kompak Sapura taksuki lanjut lagi asap lagi tambahkan critical lumayan iya pak dua di defense ya kan lumayan sedap iya pak lumayan asap pura lagi bisa menambahkan jaring 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 jaringnya cuma atap lumayan udah kan begitu tipsnya yang kedua nah ini kita lihat ya langsung kita praktekkan yang tips ketiga saya melawan Orochimaru ya kan lihat jadi disini kita lihat kan Orochimaru kan termasuk ujian Chunin ya sudah kuat ya kan lihat nih ya karena saya sudah dinaikkan kuat karakter dari tim semua ini atau kuat apa enggak ya soalnya semakin disini semakin susah ya ada kabuto juga ya oke sakura nah nah ban healing ya nah ini ke-3 Orochimaru ya ini gimmicknya sakit ini kan dapatkan karakter ini juga susah ya kan kita lihat kok mudah ya kan tumben biasanya susah itu dulu ilmu lagi wah ini poison ya racun biasanya sakit tapi nggak poison sih ini biasanya nempel ke setiap karakter semua ya oh ternyata menang juga oke nih berarti ada setiap karakter tertentu ya ini masih mudah berarti ntar yang terakhir ya jadi itu aja kan ya semoga bermanfaat thank you